Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Satu tas nitenan gudang vaksin di Lelewakopo, Kota Bandung, Puera Boberang, Genep Januari 2020 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nandesken divaksinasi mengurupakan wajiban warga negara Kukitunasing sahawai anuka petoker divaksin di Pahing Mondah, Dumeh Bisa Bahaya, Pikin Kesehatan Dirina Ngejesken, Luyu Kanaka Sapukan, Anu Bakal divaksinasi munggaran Nyaita Presiden Sartapoi Satulina Gubernur, Bupati, Sarta Wali Kota Sa Indonesia Karena tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini kewajiban Kewajiban dari warga negara dan berdasarkan undang-undang tentang wabah 19.84 ada undang-undang wabah itu yang menjadi dasar hukum kenapa yang sudah terdaftar keregristrasi tidak boleh menolak Ya ada nanti di undang-undang itu saya gak hafal sanksinya tapi Karena itu saya ingin bawa ke media ya saya mohon bisa bantu edukasi ya Bahwa satu-satunya solusi di masa pandemi ini adalah orang sakit sembuh oleh obat Orang sehat imun oleh vaksin kira-kira begitu Nah jadi mohon tidak mendramatisi orang yang menolak Karena itu media bantu mengedukasi ini bagian Karena kalau dia terdaftar dan menolak kan dia harus tapi membahayakan Dengan menolaknya itu artinya dia membahayakan masyarakat sekitar Aya na tilu 10.000 dosis vaksin katampa di Jawa Barat di pemerintah pusir Serta bakal jadi 180.000 dosis vaksin di Napoey Jumahanu bakal datang 8 Januari 2020 hiji Padahal jumlah tenaga kesehatan di Jawa Barat nitih 150.000an Ridwan Kamilmi harap pemerintah pusir di Nahambalan 1 Luina Saganjangna masrahkan vaksin kersakumna tenaga kesehatan Samalah jumlah anudipubutuh ke Jawa Barat ngahontal 67 juta dosis vaksin Kiwari vaksin di Bio Farma memiti diproduksi anuniti 120 juta dosis Dina bulan Februari tepikas September 2020 hiji Ridwan Kamilmi harap etak kombinasi vaksin di pusir jeng Bio Farma 70% warga Indonesia bisa Saganjangna divaksinasi Dina Nandesken, satu tas di pedal kenana Fatwati Bepom Vaksin bakal Saganjangna didistribusikan Sagemblengna Khusus untuk vaksin yang diproduksi Bio Farma di mana saya jadi relawan Itu bulan depan itu sudah mulai diproduksi Dari bulan Februari sampai September Sebanyak 120 juta dosis Jadi dari 450 juta dosis Itu 120 juta nya produksi di Bandung Yang saya bersama Valko Binda menjadi relawan Mudah-mudahan kombinasi dari vaksin yang dibeli Berbagai merek dan vaksin yang diproduksi di Bandung Total secepatnya 70% warga Indonesia bisa divaksin Dumasar karena tata cara kasal metan proses ngokolakin gudang Hawa kontainer kernen dan vaksin di Pahing Lewih 38 derajat Celcius Budi Hartati, Bandung TV